Assalamualaikum Sobat pada kesempatan di bulan yang penuh berkah ini yaitu bulan 7 ramadhan kita akan belajar bagaimana membuat desain instagram selamat idil fitri tentunya menggunakan adep photoshop langsung saja yuk kita ikuti tutorialnya langkah pertama kita buat file baru dengan ukuran 20x20 cm dengan resolusi 300 piksel per inci kemudian disini kita buat warna foregroundnya menjadi warna ungu kita gunakan penpk tool pembahkan di tengah-tengah area kerja selanjutnya kita gunakan elliptical mark way tool tekan shift pada keyboard kemudian tarik pada area kerja agar ukurannya selalu proporsi diameternya kemudian disini di foregroundnya kita ganti warna putih kemudian buat layer baru gunakan horizon pine packet tool kita klik pada area yang terseleksi hilangkan seleksinya dengan ctrl D selanjutnya gunakan move tool untuk menarik agak ke pojok seperti ini kemudian kita bisa duplikat layer lingkaran ini dengan menekan ctrl J kita tarik selanjutnya selanjutnya bisa kita duplikat kembali dengan menekan ctrl C kembali kita perkecil dengan menekan ctrl T tekan shift pada keyboard yang bagian ini tadi layer ini kita klik kanan kita ambil layarnya gunakan ctrl T bisa kita perbesar kalau sudah bisa dicentang kemudian disini layer 1 copy ini bisa kita duplikat kembali dengan menekan ctrl C selanjutnya ini juga bisa duplikat kembali ctrl C kita tarik menekan ctrl T untuk memperbesar al sudah bisa dicentang kemudian gunakan ctrl C kembali untuk menduplikat atur size dari objeknya agar terlihat lebih menarik kita gunakan ctrl C kembali untuk menduplikat terkecil sedikit bisa di enter bisa dicentang kemudian kita duplikat kembali ctrl C gunakan ctrl T untuk memperbesar mungkin seperti ini bisa kita centang kembali kalau sudah layer yang kita duplikat tadi bisa dijadikan satu dengan menekan ctrl pada keyboard kemudian di seleksi layer nya gunakan klik kanan merger layer selanjutnya disini kita bisa gunakan elliptical marvacule kembali layer nya kita buat layer baru kemudian layer baru kita taruh di belakang dari layer lingkaran tadi kita bisa tarik ini ke atas nah kita aktifkan layer yang baru kita buat ini kemudian gunakan kembali elliptical marvacule kita tarik pada area kerja dengan menekan shift pada keyboard kemudian di foreground ini kita gunakan warna abu-abu gunakan paint baget tool untuk membuat warna abu-abu agar bisa di tengah-tengah area seleksi seperti ini gunakan ctrl D untuk menghilangkan seleksinya kembali ke move tool kita arahkan bagian pojok seperti ini gunakan ctrl C untuk menubrikat layer selanjutnya disini gunakan ctrl C kembali kita modifikasi kira-kira bagusnya posisinya seperti apa tergantung selera juga sebenarnya gunakan ctrl C kembali kita perbesar sedikit seperti ini kalau bisa-bisa dicentang ctrl C kembali gunakan ctrl C yang ini bisa kita perkecil sedikit mungkin arah ke atas menggunakan arah panah kemudian bagian layer ini layer 1 copy 5 ini bisa kita duplikat ctrl C kita perbesar sedikit nah bisa di enter kalau sudah terus ini yang ini juga kita perkecil sedikit bisa kita tuntang kembali bisa diatur-atur kembali posisinya kira-kira kira-kira pantasnya seperti apa kalau sudah kita bisa jadikan satu layer yang warna abu-abu ini dengan menfileksi semuanya klik kanan merger layer kita rename agar mempermudah kerja kita awan abu yang ini kita rename menjadi awan putih oke selanjutnya kita bisa ambil gambar masjid yang sudah saya siapkan disini di link deskripsi juga sudah ada silahkan bisa diunduh kemudian kita tarik ke Adobe Photoshop seperti ini motor posisinya kita bisa perbesar kalau sudah bisa dikentang kemudian layernya ditaruh di bagian bawah airi awan putih ini nah selanjutnya kita bisa atur posisinya kemudian karena ini berubah smart object maka dari itu bisa kita jadikan sebuah layer biasa kita buat layer baru kemudian kita seleksi keduanya dengan menekan control pada keyboard kemudian klik kanan merger layer kita kasih nama masjid oke kemudian disini kita tarik ke atas posisinya nah seperti ini kemudian kita gunakan lasso tool untuk kita seleksi di bagian masjidnya setelah itu gunakan move tool kita tarik ke bawah selanjutnya hilangkan seleksinya dengan control D nah ini kita lihat kita zoom bagian bawah masih ada yang muncul seperti ini mentara awannya kita hilangkan dulu untuk melihat posisinya nah setelah itu gunakan rectangular kita tarik ke bawah sedikit layernya diaktifkan di bagian masjid ini gunakan control T kita tarik ke bawah sudah bisa di enter kemudian di control D kalau sudah kita kembali ke zoom tool kita gunakan fit on screen kemudian kemudian disini kita duplikat layer background ini setelah itu gunakan efek kita ambil gradient overlay di bagian putih ini kita buat warna ungu yang mirip seperti ini seperti ini selanjutnya untuk menu stacknya kita bisa gunakan horizontal type tool kita klikkan ketik tagnya kemudian gunakan move tool control T untuk memperbesar tagnya selanjutnya bisa kita tentang kemudian kembali ke horizontal type tool kita buat tengah-tengah kemudian fontnya kita gunakan arah bela bisa kita enter selanjutnya ke move tool kembali taruh posisinya bisa kita perbesar dengan control T selanjutnya bisa dicentang kemudian kita bisa membuat tag selanjutnya kita block semuanya gunakan font areal kemudian di bagian idul fitri ini kita gunakan yang boot atau tebal atau tebal selanjutnya kita bisa berbesar ketiganya secara bersamaan kalau sudah bisa dicentang kemudian kembali ke horizontal tip tool kita perkecil di bagian ini gunakan misalkan 33 atau kita bisa perkecil sedikit lagi seperti ini nah seperti ini kemudian kita bisa gunakan posisinya ini kita taruh ke atas menggunakan auto gunakan move tool kembali selanjutnya ketiga semua tag ini bisa kita seleksi untuk mengepaskan posisinya kalau sudah disini kita kembali ke haris hati betul kita gunakan warna putih selanjutnya di tagnya ini mungkin bisa kita kasih sedu untuk mempercantik kemudian sedu ini bisa kita copy dengan meng-copy lifestyle kita gunakan di kata-kata selamat ini paste lifestyle demikian sobat tutorial pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di komen like dan subscribe untuk mendukung channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh